Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Jumat 11 Oktober, Pekan Biasa ke-27 Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak Sum berpengharapan, Engkau menghendaki semua orang berbahagia dan mencapai keselamatan Semoga dunia ini kau bimbing menuju kedamaian dan pertobatan sejati Jauhkan kami dari segala godaan dosa yang menghambat pertumbuhan iman kami kepada Kristus Sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa, Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 11 ayat 15-26 Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya Sekali peristiwa, setelah Yesus mengusir setan ada beberapa orang yang berkata Ia mengusir setan dengan kuasa belsebul kepala setan Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri Bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa belsebul Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa belsebul Dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya Amanlah segala miliknya Tetapi, jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya Maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya Dan akan membagi-bagikan rampasannya Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai berikan Apabila roh jahat keluar dari manusia Ia mengembara di tempat-tempat yang tandus dan mencari perhatian Dan karena tidak mendapatkannya, ia berkata Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu Maka pergilah ia mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur Lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya Dan mereka masuk dan tinggal di situ Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Kalau kita mencoba untuk menyimak Dan mencoba untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini Tuhan Yesus kerap kali berhadapan dengan badut-badut agama Yang diwakili oleh kaum farisi dan ahli-ahli taurat Yesus dianggap sebagai sosok berbahaya bagi kedudukan mereka Kebusukan mereka yang dibalu dengan sucinya hukum taurat Mulai disingkapkan oleh ketegasan ajaran Yesus Satu-satunya jalan terbaik menurut kaum farisi dan ahli taurat adalah Menyerang dan menyingkirkan Yesus dari hidup mereka Akan tetapi reaksi Yesus sungguh luar biasa Yesus tidak mundur selangkah pun Bahkan Yesus berani konfrontasi dengan mereka Dengan mengatakan Siapa tidak bersama aku Ia melawan aku Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku Ia mencereberikan Saudari-saudaraku yang terkasih Beranikah kita bertindak tegas Seperti yang dilakukan oleh Yesus dalam hidup kita Ketika kita berhadapan dengan ketidakberesan Yang ada dalam hidup masyarakat kita Beranikah kita Berseberangan dengan pihak-pihak yang tidak benar Mari Sebagai murid-murid Kristus Kita diajak untuk menunjukkan cati diri kita Sebagai murid Yesus Memberikan kesaksian Tentang hidup kita yang baik dan benar Sehingga menjadi teladan Menjadi contoh Bagi siapapun Yang kita jumpai dalam kehidupan kita Ya Tuhan Kuatkanlah kami Agar iman kami Ketika menghadapi tantangan dan ancaman Yang kami hadapi dalam hidup kami Kami kuat Jangan sampai kami gentar Untuk membela iman kami Kami percaya Janjimu tidak akan membiarkan kami Berjuang sendiri Karena engkau ada Bersama kami Siapa yang berpegang Pada sabda Tuhan Dan setia mematuhinya Hidupnya Hidupnya mulia Bila kita sedih Hidup kita pedih Tuhan pun berperan dalamnya Ia selalu dekat Ia selalu dekat Dan menjamin berkat Bagi yang berpegang padanya Percayalah Dan pegang sadanya Hidupmu dalam Yesus Sungguh bahagia Kasihnya yang kekal Takkan kita kenal Sebelum padanya Berserah Hidup bahagia Disediakannya Bagi yang berpegang padanya Bagi yang berpegang padanya Percayalah Dan pegang sadanya Hidupmu dalam Yesus Sungguh bahagia Saudari-saudaraku yang terkasih Marilah kita mengakhiri Renungan kita hari ini Dengan mohon berkat Tuhan Dan kita akan menerima Tugas perutusan Semoga saudari-saudara sekalian Keluarga-keluarga Dan komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Seluruh tugas Belajar, pekerjaan, usaha Serta karya pelayanan kita Dipimbing, dilindungi, dan diberkati Oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!